Hai, kembali lagi di V2Movie. Kali ini kita akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul The Unity of Hero, yang rilis pada tahun 2018. Film ini sendiri menceritakan tentang aksi Wong Fei-Hung dan bibik ke-13, menggagalkan aksi persebaran narkoba yang telah dikembangkan menjadi obat kuat bagi pemakainya. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita mulai filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan Wong Fei-Hung sedang melatih murid-muridnya Kung Fu. Anak 80 atau 90-an pasti sangat familiar dengan opening film ini. Dan film pun dimulai. Scene memperlihatkan seorang penyusup yang masuk di gudang sebuah pelabuhan. Namun sebelum menemukan apa yang dia cari, dia telah dikepung oleh para tentara barat yang diketuai oleh seorang wanita yang bernama Xiaoyue. Namun tiba-tiba ada sosok tangan menyerupai monster mencekik penyusup itu dan langsung membuat si penyusup mati. Tapi obor si penyusup yang terjatuh pun menimbulkan kebakaran yang sangat besar. Xiaoyue dan prajurinya pun mencoba untuk memadamkan api di sana. Tapi hal ini pun dimanfaatkan oleh seorang yang menyerupai monster ini pun kabur dari kurungannya dan mulai menyerang para prajuri di sana. Kemudian orang ini pun melarikan diri dan menceburkan dirinya ke laut. Singkat cerita, orang ini pun akhirnya berhasil kabur dan bersembunyi di perumahan penduduk. Yang kita sebut saja dia bernama Lin. Di pagi hari terlihat seorang yang bernama Aci sedang memberi makan kuda. Dikagetkan oleh Lin yang tidur di tumpukan jerami di kandang kuda itu. Aci pun sangat takut melihat Lin dan mencoba kabur karena dia melihat Lin seperti hantu. Lalu terlihat seutas tali terbang dan menjerat Lin. Dan muncullah sosok Wong Fei Hung. Dan Aci sendiri adalah satu dari tiga murid Wong Fei Hung yang terbaik. Kemudian dengan muda Wong Fei Hung pun dapat melumpuhkan Lin. Di tempat lain Xiaoyue sedang diperingatkan oleh atasannya yang bernama Han. Untuk segera mencari tawanan yang digunakan sebagai eksperimen. Dan mengingatkan jasa bosnya yang telah membantu menguburkan ibu Xiaoyue. Kemudian terlihat Xiaoyue keluar dari ruangan bosnya. Dan tempat itu ternyata adalah sebuah laboratorium yang digunakan untuk eksperimen. Dan banyak orang Cina yang digunakan untuk eksperimen. Kemudian terlihat Wong Fei Hung tengah mengobati Lin. Namun karena racun di tubuh Lin sangat mematikan menyulitkan Wong Fei Hung untuk mengobatinya. Lalu Aci pun mengingatkan Fei Hung untuk menjemput bibi ke-13. Dan Fei Hung yang lupa akan hal itu pun bergegas menuju pelabuhan untuk menjemput bibi ke-13. Sin pun beralih ke sebuah pelabuhan. Terlihat Xiaoyue dan anak buahnya tengah mencari Lin. Lalu Xiaoyue yang tengah beristirahat diberikan selebaran perguruan kungfu yang tengah mencari murid baru. Oleh murid senior perguruan itu yang bernama Zhang. Namun disini terlihat Xiaoyue yang langsung membuangnya. Dan hal itu pun membuat Zhang kesal dan mengakibatkan keributan di sana. Dan di tengah keributan datang salah satu murid Wong Fei Hung yang bernama Ak Wan. Namun Zhang yang tak peduli pun langsung menyerang Ak Wan dan Xiaoyue. Dan pertarungan pun dengan mudah dimenangkan oleh Ak Wan dan Xiaoyue. Tapi tiba-tiba datang seorang yang langsung dapat melumpuhkan Ak Wan. Di saat bersamaan terlihat Fei Hung yang datang ke tempat itu dan langsung menolong Ak Wan. Fei Hung pun memperkenalkan dirinya begitu juga orang yang menyerang Ak Wan yang bernama Wu Zenan. Dia adalah guru dari perguruan kungfu dari utara. Kemudian mereka pun dapat menyelesaikan kesalahpahaman yang terjadi. Dan guru Wu juga mengundang Fei Hung untuk datang di acara pembukaan perguruannya. Fei Hung pun sangat antusias akan undangan dari guru Wu. Lalu saat guru Wu telah pergi tiba-tiba saja Xiaoyue membawa kabur kuda milik Fei Hung. Dan tanpa disadari ternyata kalung Xiaoyue terjatuh di sana dan ditemukan oleh Ak Wan. Di tempat lain Xiaoyue yang telah berada di laboratorium pun baru menyadari bahwa kalungnya telah hilang. Kemudian Xin beralih pada Fei Hung yang telah sampai di tempat penjebutan bibi ke-13. Dan dia melihat orang-orang yang sedang berkerumun. Setelah Fei Hung mendekatinya ternyata dia melihat bibi ke-13 tengah mengobati seseorang yang sedang terluka. Dan ketika bibi ke-13 melihat Fei Hung dia pun segera mencium bibi Fei Hung. Karena bibi ke-13 baru saja pulang dari negara barat. Dan itu adalah cara orang barat menyapa. Hal itu pun tentu saja membuat Fei Hung sangat senang. Karena sebenarnya dia telah mencintai bibinya sejak dulu. Kemudian terlihat Achi yang kelalahan karena menggantikan kuda yang dicuri oleh Xiaoyue. Dan harus berhenti di tengah jalan untuk beristirahat. Lalu saat Fei Hung keluar dari dalam gerobaknya dia melihat orang-orang tengah berkumpul di depan sebuah rumah sakit. Yang sedang memperkenalkan ketua rumah sakit itu yang bernama Fulet. Yang tidak lain adalah bos dari Xiaoyue. Fulet menjanjikan pada masyarakat yang kecanduan narkoba akan mendapatkan pengobatan secara gratis. Dan perlu diketahui pada zaman dahulu orang barat menggunakan candu atau narkoba untuk strategi perang melawan China. Dan hasilnya banyak orang China yang kecanduan narkoba pada saat itu. Oke lanjut. Terlihat Fei Hung yang telah sampai di rumah tengah mengobati Lin. Bibi ke-13 yang melihat Fei Hung yang masih menggunakan api untuk menghilangkan racun. Dia pun memberikan arak karena bibi ke-13 di negara barat belajar imu kedokteran. Yang tentunya pengobatannya lebih modern dan menganggap cara pengobatan Fei Hung ketinggalan zaman. Hal itu pun membuat keduanya berdebat. Dan Achi yang melihat hal itu pun menjadi pusing. Lalu mengajak mereka berdua untuk makan. Di tempat lain terlihat para dokter di rumah sakit Fulet masih terus mengembangkan narkoba mereka. Dan menjadikan orang-orang China yang berobat untuk bahan eksperimen. Juga banyak dari mereka yang mati karena eksperimen itu. Kesokan harinya terlihat bibi ke-13 mengajarkan pada Akuan, Akun, dan Achi belajar bahasa Inggris. Namun mereka bertiga sama sekali tidak paham apa yang diajarkan bibi ke-13. Dan akhirnya Fei Hung pun memanggil mereka untuk berlatih kung fu. Juga mengajak bibi ke-13 untuk berlatih. Namun bibi ke-13 tidak mau karena dia pernah belajar ilmu pedang di barat. Fei Hung pun meminta bibi ke-13 untuk menunjukkannya. Namun jurus bibi ke-13 sangat mudah dipatahkan oleh Fei Hung dan membuat para jomblo baper. Akhirnya Fei Hung pun mengajarkan kung fu dasar untuk melempukan orang jahat yang mengganggu dari belakang. Dan menyuruh Akun untuk menjadi contoh dengan cara injak tendang dan colok. Lalu bibi ke-13 pun diminta untuk mencobanya dan hal itu pun membuat biji Akun menjadi retak. Di tempat lain, Xiao Yue yang belum menemukan Lin pun mendapatkan teguran dari Fulet. Lalu menyuruh Xiao Yue untuk mendapatkan lebih banyak pasien lagi untuk eksperimen. Kemudian datang bibi ke-13 untuk melamar pekerjaan di rumah sakit itu karena dia adalah seorang alibedah yang belajar di Newcastle. Dan Fulet yang melihat resum dari bibi ke-13 pun langsung menerimanya. Kemudian setelah keluar ruangan Fulet, bibi ke-13 pun berkenalan dengan Xiao Yue dan meminta izin untuk pergi ke laboratorium untuk mengecek jenis penyakit Lin. Dan akhirnya Xiao Yue mendapat informasi dari bibi ke-13 bahwa Lin sekarang berada di perguruan Fei Hung. Kemudian sesampainya di rumah, bibi ke-13 telah membawa beberapa peralatan dari rumah sakit dan ingin melakukan eksperimen untuk penyembuhan Lin. Lalu Fei Hung pun mengingatkan bibi ke-13 untuk berhati-hati karena bisa membahayakan nyawa dari Lin. Lalu terlihat Xiao Yue yang melapor pada Fulet bahwa Lin berada di perguruan Fei Hung dan berencana membunuhnya pada malam itu. Namun hal itu dilarang oleh Fulet karena Fei Hung sangat dihormati oleh masyarakat dan meminta Xiao Yue untuk mencari kesempatan untuk membunuh Lin secara halus. Kesokan harinya terlihat guru Wu yang tengah meresmikan perguruan kungfunya dan dihadiri oleh banyak orang termasuk Xiao Yue dan bibi ke-13. Namun terlihat orang-orang yang tidak begitu menyukai barongsai dari utara dan pergi dari sana. Kemudian muncul barongsai milik Fei Hung yang membuat banyak orang datang kembali untuk menonton. Dan dari dalam barongsai muncul Fei Hung yang langsung memberi selamat pada guru Wu. Guru Wu pun sangat berterima kasih pada Fei Hung. Di sisi lain terlihat Ak Wan yang mendekati Xiao Yue dan memperlihatkan kalung milik Xiao Yue yang ditemukannya di pelabuhan. Lalu mengatakan bahwa dia selalu menyimpannya dan tidur selalu memakainya. Xiao Yue yang mendengar hal itu pun terlihat marah dan menampar Ak Wan. Kemudian terlihat Zhang dan rekannya yang melihat Ak Wan dan Xiao Yue pun langsung menyerangnya. Dan dengan mudah Ak Wan dapat mengalahkan mereka. Namun tiba-tiba saja guru Wu datang dan membantu Zhang. Lalu saat guru Wu akan menyerang Ak Wan yang sudah tak berdaya, Fei Hung pun datang dan menghalau guru Wu. Kemudian guru Wu yang merahakan hal itu pun meminta Fei Hung untuk menunjukkan kehebatan barongsai mereka masing-masing. Dan pertarungan barongsai pun terjadi. Akhirnya pertarungan barongsai itu pun mendapatkan hasil seri. Namun semua orang terlihat memuji Fei Hung karena mereka melihat bekas telapak kaki Fei Hung di dada guru Wu. Lalu Zhang pun kembali memprovokasi gurunya dan akhirnya guru Wu pun marah dan kembali mempermasalahkan Ak Wan. Fei Hung pun menyuruh Ak Wan meminta maaf namun Ak Wan tetap ngeyel karena dia sama sekali tidak bersalah. Kemudian Fei Hung pun menampar Ak Wan dan akhirnya Ak Wan pun meminta maaf pada guru Wu lalu pergi dari sana. Kemudian terlihat Ak Wan yang sedang galau karena ditampar oleh Fei Hung. Tapi tanpa diduga Fei Hung duduk di sebelahnya dan meminta maaf pada Ak Wan dan menjelaskan dia melakukan itu agar tidak ada perpecahan pada Kung Fu China. Di tempat lain terlihat Xiao Yue yang tengah memikirkan Ak Wan dan bibi ke-13 yang melihat hal itu pun mencoba menggodanya. Lalu terlihat bibi ke-13 yang tengah memeriksa sampel darah Lin pun menemukan zat narkoba dan ada zat seperti narkoba yang lebih berbahaya. Dan bibi ke-13 pun tahu bahwa itu adalah obat buatan dan sangat berbahaya lebih dari narkoba. Lalu bibi ke-13 yang tahu obat barat yang dapat digunakan pun meminta Xiao Yue untuk membantu mencarikannya. Kemudian sesampainya bibi ke-13 di rumah, dia secara diam-diam menyuntikannya kepada Lin dan segera pergi karena dipanggil A Chi untuk makan malam. Di saat makan, Fei Hung menanyakan rencana bibi ke-13 besok karena besok adalah hari ulang tahunnya. Lalu karena bibi ke-13 mengatakan besok dia sibuk, Fei Hung pun mengurungkan niatnya. Tapi A Chun dan Ak Wan pun mengatakan bahwa hari ulang tahun harus dirayakan. Lalu Fei Hung pun mengajak bibi ke-13 untuk makan di restoran dekat rumah sakit. Dan bibi ke-13 pun dengan senang hati menyetujuinya. Lalu tiba-tiba terdengar suara Lin yang berteriak dan mereka semua pun pergi untuk melihatnya. Dan ternyata Lin kembali berubah seperti monster. Lalu Fei Hung pun segera mengobatinya dan akhirnya dapat mengeluarkan racun di tubuh Lin. Tapi efek samping racun itu membuat Lin selamanya tidak waras. Kemudian bibi ke-13 pun meminta maaf kepada Fei Hung karena dia tadi menyuntik Lin dan membuat Lin seperti ini. Namun Fei Hung pun membantahnya karena tanpa bantuan suntikannya Fei Hung tidak dapat mengeluarkan racun itu. Di tempat lain terlihat Fulet tengah melakukan eksperimen dan eksperimennya sudah mulai sempurna. Juga efek yang dihasilkan obat dari eksperimennya membuat kelinci percobaannya menjadi sangat kuat. Dan dengan mudahnya membunuh seorang dokter di sana sampai akhirnya dia ditembak mati oleh Fulet. Keesokan harinya terlihat Acun yang memberikan kue yang dia buat dari belajar di restoran barat untuk Fei Hung agar dia berikan kepada bibi ke-13. Di tempat lain bibi ke-13 telah sampai di restoran dan menunggu Fei Hung. Tapi di tengah perjalanan Fei Hung melihat sebuah penculikan dan mencoba menghentikannya. Dan setelah dia dapat mengalahkan para penculik-penculik itu mereka tiba-tiba mengeluarkan obat dan meminumnya. Mereka pun lalu berubah menjadi lebih kuat. Namun Fei Hung tetap saja dengan mudah dapat mengalahkan mereka dan menggagalkan penculikan itu. Kemudian Fei Hung pun mengambil botol obat bekas penculik tadi dan mencoba melapor kepada pihak yang berwajib. Dan sesampainya Fei Hung di tempat pihak berwajib dia melaporkan apa yang dia alami barusan. Dan Fei Hung mencurigai keterlibatan orang barat dalam hal ini. Lalu tiba-tiba saja memuncul Fulet di sana. Dan kepala keamanan di sana pun langsung mengalihkan pembicaraan dan memperkenalkan Fulet. Kemudian kepala keamanan pun menyuruh Fei Hung agar segera pulang. Dan dengan pedenya mengambil kue milik Fei Hung. Tapi Fei Hung di sini tetap bersikeras meminta kepala keamanan untuk menyelediki masalah ini. Namun kepala keamanan pun meminta bukti dari apa yang dilaporkan oleh Fei Hung. Dan Fei Hung pun akhirnya pergi dan berjanji akan membawa bukti dari apa yang dia curigai. Lalu setelah Fei Hung pergi, kepala keamanan pun mengajak Fulet untuk melanjutkan pembicaraan mereka. Dan di sini diketahui bahwa Fulet tengah mengurus surat izin untuk mengedarkan obat-obatannya. Dengan memberikan banyak uang sogokan untuk kepala keamanan. Kepala keamanan pun sangat senang dan mengajak Fulet untuk makan kue milik Fei Hung. Yang ternyata bertuliskan kata I love you. Di tempat lain, Fei Hung yang telah sampai di restoran ternyata mendapati Wibi ke-13 telah pergi. Karena sudah terlalu lama menunggu Fei Hung. Lalu terlihat Fulet yang memerintahkan Xiao Yue untuk membunuh Fei Hung. Dan ini adalah tugas terakhir Xiao Yue. Lalu dengan berat hati Xiao Yue pun akhirnya menyetujuinya. Kemudian Fulet juga memerintahkan Han untuk mendekati perguruan utara. Karena Fulet mendengar bahwa perguruan utara dendam dengan Fei Hung. Di tempat lain terlihat Zhang yang tengah emosi. Karena banyak yang meremehkan perguruan utara dan selalu mengagungkan perguruan Fei Hung. Di saat bersamaan, datang Han yang mengajak Zhang bekerja sama. Tapi adik seperguruan Zhang mengingatkan bahwa gurunya tidak mau mereka berhubungan dengan orang barat. Zhang pun menolak tawaran Han. Tapi Han merayu mereka agar mau bekerja sama. Maka perguruan mereka akan menjadi yang terbaik. Dan bisa segera menikmati hidup. Zhang dan adik seperguruannya pun akhirnya termakan rayuan Han. Di malam hari terlihat Fei Hung tengah meminta maaf kepada bibi ke-13. Karena kejadian siang tadi. Namun bibi ke-13 tetap tidak mau memaafkan Fei Hung. Lalu Akuan, Acun, dan Aci yang dari tadi mengintip hal itu pun memberi saran pada Fei Hung. Agar memberikan bibi ke-13 bunga segar. Kemudian Akun pun berteriak bahwa Fei Hung memberikannya bunga. Lalu bibi ke-13 hatinya pun merasa senang dan mau membuka pintu. Tapi ternyata Fei Hung memberikannya bunga matahari beserta potnya yang dia ambil di halaman rumah. Bibi ke-13 pun sangat marah dan pergi dari sana. Kemudian Fei Hung sangat kesal pada murid-muridnya itu. Lalu tiba-tiba terdengar suara teriakan Lin. Dan Fei Hung pun bergegas mengeceknya dan menyuruh para muridnya untuk mencari bibi ke-13. Kemudian di tengah jalan mereka bertiga dihadang oleh para penyusup. Tapi dengan mudah dapat mereka lumpuhkan. Lalu muncul Zhang yang langsung meminum obat yang dia dapat dari Han. Yang membuatnya berubah menjadi sangat kuat. Dan mereka bertiga pun bingung dengan obat yang diminum Zhang. Lalu Zhang pun mulai menyerang mereka. Dan membuat mereka kalah dengan kekuatan yang dimiliki Zhang saat ini. Dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk menyerang bersama-sama. Kemudian karena sundulan maut acun mereka pun dapat mengalahkan Zhang. Lalu Zhang dan rekannya pun segera kabur dari sana. Di tempat lain terlihat bibi ke-13 yang sedang galau. Tiba-tiba ada seseorang yang mendekatinya. Kemudian dia pun menggunakan jurus yang pernah diajarkan oleh Fei Hung. Dan hasilnya pun double kill. Dua biji akuan pun langsung retak seketika. Di tempat lain terlihat guru Wu yang sangat marah. Karena Zhang melapor bahwa Fei Hung telah memukul dia dan adik seperguruannya. Juga memfitnah Fei Hung kalau dia mengatakan guru Wu adalah seorang pecundang. Tapi saat murid-muridnya ingin gurunya membalas Fei Hung. Guru Wu menolaknya karena perguruannya masih sangat lemah. Kemudian Zhang pun mencampur obat yang dia dapat dari Han dalam teh gurunya. Dan memberikan teh itu kepada guru Wu. Lalu setelah meminum teh bercampur obat itu guru Wu tampak emosionalnya meningkat dan pergi mencari Fei Hung. Dan akhirnya guru Wu pun bertemu dengan Fei Hung. Namun karena Fei Hung sedang terburu-buru dia tidak ingin meladeni guru Wu. Tapi guru Wu terus menghalangi Fei Hung dan terus menyerangnya. Sehingga pertarungan pun tak terhindarkan. Terima kasih telah menonton. Tapi akhirnya karena guru Wu sangat kuat menahan semua serangan Fei Hung membuat Fei Hung harus kalah. Guru Wu pun kemudian pulang dengan sangat baga dapat mengalahkan Fei Hung. Lalu datanglah Xiao Yue yang ingin membunuh Fei Hung di saat dia sedang terluka. Dan terlihat Lin yang berlari menghalangi Xiao Yue. Namun Lin ditembak oleh Han yang juga datang ke sana. Dan karena diremehkan oleh Han Xiao Yue pun langsung menembak Fei Hung hingga dia sekarat. Lalu karena mendengar suara tembakan murid-murid Fei Hung pun datang. Dan Xiao Yue pun segera pergi dari sana. Kemudian terlihat mereka semua sangat panik dan segera membawa Fei Hung untuk diobati. Semua murid Fei Hung pun sangat sedih namun bibi ke-13 menenangkan suasana. Dan bersiap melakukan operasi untuk mengeluarkan peluru dalam tubuh Fei Hung. Di tempat lain terlihat guru Wu tiba-tiba merasakan semua tubuhnya terasa sakit. Dan Zhang pun segera memberikan teh yang kembali dicampur dengan obat. Lalu guru Wu pun merasa tubuhnya kembali normal. Dan dia pun menyadari bahwa Zhang telah mencampur sesuatu di dalam tehnya. Akhirnya Zhang pun mengaku bahwa dia mencampur teh gurunya dengan obat orang barat. Yang tak lain adalah narkoba yang telah dikembangkan tadi. Dan sekarang sudah mulai diedarkan. Guru Wu pun sangat marah kepada Zhang dan ingin melumpuhkan kungfu Zhang. Namun tiba-tiba Zhang terlihat sakau. Karena Zhang tadi juga meminum obat itu. Dan semua murid guru Wu juga meminum obat itu. Sehingga membuat mereka semua sekarang kecanduan. Dan mau tidak mau mereka sekarang akan menjadi budak dari Fulet. Kemudian terlihat bibik ke-13 akhirnya dapat mengeluarkan peluru dari dalam tubuh Fei Hung. Dan beruntung peluru tidak mengenai jantung dari Fei Hung. Di tempat lain Xiaoyue melapor bahwa Fei Hung telah meninggal. Namun di sini Xiaoyue harus menerima kenyataan pahit. Ternyata ibunya dahulu meninggal. Karena digunakan untuk bahan eksperimen oleh Fulet. Hal itu pun membuat Xiaoyue sangat marah. Tapi Fulet lebih dulu menembaknya sebelum dia menyerang Fulet. Dan tubuh Xiaoyue pun dibuang ke laut. Lalu terlihat Fei Hung yang mengalami demam tinggi setelah operasi. Dan bibik ke-13 pun segera mengeceknya. Lalu karena bibik ke-13 tidak memiliki obat yang dibutuhkan. Dia pun pergi ke rumah sakit untuk mengambil obat itu. Setelah bibik ke-13 pergi tiba-tiba ada tamu yang datang. Ternyata itu adalah Xiaoyue dalam keadaan basah kuyuk. Lalu Achi yang mendengar cerita Xiaoyue pun merasa sangat kesal. Namun dapat ditenangkan oleh Akuan. Lalu Xiaoyue pun menanyakan keberadaan bibik ke-13. Dan mereka pun menjawab bahwa bibik ke-13 sedang ke rumah sakit. Xiaoyue pun mengatakan pada mereka jika bibik ke-13 dalam bahaya. Dan mereka pun bergegas pergi ke rumah sakit. Lalu Xiaoyue mengingatkan kepada mereka bahwa Fulet pastinya sudah melakukan persiapan dan menjaga ketat tempat itu. Namun mereka bertiga bersikeras akan tetap ke sana dan menyuruh Xiaoyue untuk menjaga Fehung. Di tempat lain bibik ke-13 yang sedang mencari obat untuk Fehung menemukan sebuah jalan rahasia. Dan ketika dia memasukinya terdapat banyak obat narkoba yang telah disempurnakan. Juga siap untuk diedarkan. Tapi tiba-tiba terlihat Fulet yang muncul dari belakang bibik ke-13 dan langsung menodongkan pistol. Kemudian terlihat Akuan dan Acun yang telah sampai di rumah sakit. Dan mereka berpura-pura membawa Aci yang berpura-pura sakit agar bisa masuk. Dan akhirnya mereka pun bisa masuk setelah seorang penjaga melihat Aci yang bisa digunakan untuk bahan eksperimen. Lalu setelah mereka memasuki halaman rumah sakit mereka diserang oleh seorang bertopeng. Dan muncul banyak orang-orang yang langsung mengepung mereka. Dan mereka bertiga pun harus bertarung dengan semua orang disana. Lalu karena jumlah orang-orang itu sangat banyak akhirnya mereka pun kewalahan. Dan datang prajurit barat yang membuat mereka harus menyerah. Kemudian tanpa diduga datang Fei Hung yang langsung mengeluarkan jurus tendangan tanpa bayangan. Dan dengan mudah mengalahkan semua orang disana. Lalu datang Xiaoyuei yang memberi informasi keberadaan mereka. Dan mereka pun berdegas masuk lalu berpencar untuk menyelamatkan bibi ke-13. Juga menghancurkan obat-obatan berbahaya itu. Kemudian terlihat rombongan Xiaoyuei yang dihadang oleh murid perguruan utara. Yang kini telah menjadi budak disana. Namun mereka dapat dengan mudah melumpuhkan para murid-murid perguruan utara itu. Sedangkan Fei Hung yang berhasil masuk ke ruangan tahanan melihat banyak orang-orang Cina yang tak bersalah ditahan disana. Untuk bahan eksperimen. Lalu dia pun melihat bibi ke-13. Dan Fei Hung pun segera berlari menyelamatkan bibi ke-13. Tapi terlihat sebuah benda melayang ke arah Fei Hung. Yang ternyata itu adalah ulah guru Wu. Akhirnya mereka kembali terlibat dalam perkelahian. Walaupun Fei Hung masih dalam keadaan terluka. Di tempat lain terlihat Xiaoyuei dan yang lainnya yang berniat menghancurkan obat-obatan disana dihadang oleh Han dan juga Zhang. Yang langsung menyuntikkan obat terlarang itu ke tubuhnya. Lalu Zhang pun langsung menyerang mereka berempat. Dan dengan bersusah payah mereka berempat pun melawan Zhang yang menjadi sangat kuat sampai akhirnya dapat mengalahkannya. Dan terlihat Han yang marah pada Zhang karena perkelahian mereka merusak banyak obat-obatan disana. Tapi Zhang yang sudah tak terkendali pun memukul kepala Han yang mengakibatkan kepalanya seperti gangsing dan membuatnya tewas seketika. Lalu Zhang pun kembali menyuntik tubuhnya menggunakan obat itu. Di tempat lain terlihat Fei Hung yang terpojok dan merasakan kesakitan karena lukanya dibejek oleh guru Wu. Tapi tanpa diduga guru Wu masih bisa bangkit walau sudah terkena pukulan Fei Hung yang menggunakan rantai. Lalu terlihat Xiaoyue dan yang lainnya mati-matian menempukan Zhang secara bekerja sama. Sehingga dapat membuat Zhang terluka parah. Tapi Zhang yang sudah tak terkendalikan lagi emosinya kembali menyuntikkan obat terlarang itu ke tubuhnya. Sehingga membuat dia kali ini overdosis. Setelah Zhang mati mereka berempat pun langsung menghancukkan semua obat-obatan di sana. Kemudian terlihat Fei Hung yang kali ini dapat dilumpukan oleh guru Wu. Dan membuatnya tak mampu bergerak. Lalu terlihat semua orang membantu. Mencegah guru Wu yang ingin menghabisi Fei Hung. Dan ketika Fei Hung melihat anak kecil yang juga ikut membantunya dan meminta kepada Fei Hung untuk segera bangkit. Hal itu pun seakan-akan membuat kekuatan Fei Hung pulih kembali. Dan langsung menyeram guru Wu dengan tendangan tanpa bayangan yang akhirnya dapat membuat guru Wu kalah. Akan tetapi muncul Fulit yang menyandra bibik ke-13 dan menembak kaki Fei Hung. Tapi Fei Hung yang tak menyerah pun mencoba menyerang Fulit. Tapi Fulit dengan cepat menembakkan pistolnya. Namun dari sisi lain guru Wu berlari dan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Fei Hung. Kemudian di ujung hidupnya guru Wu pun meminta maaf kepada Fei Hung. Dan berpesan kepada Fei Hung agar dapat menghancurkan kejahatan orang barat sampai ke akarnya. Di sisi lain muncul Xiaoyue dan yang lainnya. Lalu Fei Hung pun segera menyuruh mereka untuk bersembunyi. Kemudian Fei Hung keluar secara perlahan dan mengisyaratkan tanda oke yang ditujukan kepada bibik ke-13. Dan bibik ke-13 pun mengingat isyarat itu untuk menggunakan jurus yang diajarkan oleh Fei Hung. Sementara Fulit menganggap isyarat itu sebagai tanda Fei Hung telah menyerah. Sampai akhirnya biji Fulit pun diretakkan oleh bibik ke-13. Dan Fei Hung pun menyerangnya menggunakan payungnya. Dan Fulit pun akhirnya mati karena terkena obat yang dia buat sendiri. Lalu terlihat Fei Hung yang sudah lemas karena luka yang dialaminya. Namun Fei Hung masih baik-baik saja. Dan para muridnya pun melepas semua tahanan dan semua orang pun berterima kasih pada Fei Hung. Lalu film pun ditutup dengan memperlihatkan Xiaoyue yang diangkat menjadi murid Fei Hung. Dan diakhiri dengan foto bersama dengan gaya oke. Oke sekian video kali ini. Semoga kalian terhibur dan jangan lupa jauhi selalu narkoba untuk kebahagiaan kalian. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax